Intro Oke halo semuanya, selamat datang kembali di channel Richard's Lab Di video kali ini saya akan bikin tutorial Bagaimana cara bikin create read database dengan menggunakan PHP Jadi ini akan dibagi 3 part Pertama kita akan bikin dulu koneksinya yang pasti Karena database itu PHP kalau mau mengakses database ya butuh koneksi ya Kemudian pertama kita akan insert data ke databasenya ini menggunakan PHP ya Dan yang terakhir itu kita bakal ngambil data Kita fetch data dari database kemudian kita masukin ke tabel Oke langsung aja kita bisa start dulu examnya Karena kita disini akan menggunakan exam Examnya kita start Dan ya Yang di start itu Apache dan MySQL ya Kemudian disini saya akan Pake Nodingnya pake Visual Studio Code Nah oke kemudian Kita buka dulu Kita buka dulu Local phpmaadmin ya Di localhost phpmaadmin Ini buat kita bikin database itu disini ya Untuk exam bikinnya di phpmaadmin Lokasinya Localhost slash phpmaadmin Kemudian kita akan kasih Apa ya Bikin database yang pasti Kita kasih nama Tutorial CR Create Read Oke Langsung create aja Tabelnya disini mungkin kita akan bikin satu tabel ya Apa ya contohnya ya Mungkin Buku ya Buku Yang simple aja Buku Dan Kalau kalian udah memahami Bagaimana cara bikin database Terus Analisis kebutuhan sistemnya itu seperti apa Mungkin Yang Umumnya aja Ini kita bakal ID buku Kita bikin auto increment Biar dia nambah satu nambah satu Tiap ada satu data masuk Kemudian yang pasti ada nama bukunya Tipe datanya kita pakai varchar Mungkin di 30 aja cukup Kemudian Harga buku Harga buku Kita biarkan tetap integer aja Mungkin 3 ini udah cukup Untuk kita belajar Kita langsung save aja Nah kita udah jadi Database tutorial CR Dengan tabelnya namanya buku Oke kita balik Kita buka Kita punya Oh iya Sebelumnya Kita bikin ini dulu Je Kita masuk ke folder HTDocs Di instalasi Exam ya Biasanya ada di local disk C Exam HTDocs Kita bikin satu folder baru Untuk web kita kali ini Mungkin kita kasih nama Sama aja Tutorial CR Kemudian kita open folder di Nah kemudian saya akan open folder Kita ke HTDocs Kita pilih folder yang barusan kita buat Tutorial CR Oke Select folder Dia akan langsung ngebuka Karena disini masih kosong Kita langsung bikin aja Asal aja kita langsung save CTRL S Ini kita savenya pilihnya yang PHP ya Karena kita akan pakenya PHP Jadi kalau disavenya HTML Nggak bisa Kita langsung save aja Dan seperti yang tadi saya bilang Pertama-tama kita Perlu membuat koneksi Koneksinya gimana cara buatnya Gampang Pertama yang pasti Tag PHP ya Tag PHP Kan kalau HTML beda ya Ini Karena kita pakenya studio code Dia ada autocomplete Autocomplete gini Pakai aja yang HTML5 Cuma Kalau PHP Biasa saya bakal taruh di Paling atas dulu Kemudian disini Saya akan kasih nama Kita akan declare Satu variable Namanya mungkin Biar temen-temen Lebih paham Ini aja ya Koneksi Koneksi disini Querynya adalah MySQL Karena kita Pakainya MySQL Versi terbaru ya Querynya MySQL Connect Kita buka kurung Tutup kurung Dia akan otomatis Disini ada 3-4 parameter Cuma kita akan Isi 4 ya Nah Yang pertama ini adalah Localhost Kemudian ini adalah Username Username dari si PHP MyAdmin itu Jadi disini Karena kita pake exam Kita root aja Kemudian passwordnya kosongin aja Dan ini adalah Dan ini adalah nama database nya Yang barusan tadi kita bikin itu Nama database nya itu yang ini Tutorial CR Si buku ini nama tabelnya Berarti disini tulisnya Tutorial CR Kayak gitu Kemudian ini titik koma Jangan lupa Kemudian untuk ngetes ya Dia punya koneksi Berhasil apa enggak Kita langsung Kasih If aja If Koneksi Lalu kurung kurawal Kalau ini berhasil Ini kan boolean ya Kalau true Kalau dia berhasil Kita pake echo Echo itu sama kayak print ya Dia buat nampilin Text Echo nya itu Berhasil Kemudian else nya Kalau dia gagal Gagal Save Jangan lupa Kita akan coba akses Dia punya folder Itu di Localhost Slash Tutorial CR Foldernya itu Sesuai di HTDocs ini ya Jadi Kalau HTDocs ini Ya Kalian bayangin aja Itu tuh Localhost nya gitu Jadi Localhost Slash Nama foldernya Nah ini Sudah berhasil Tulisannya Berarti Kita punya koneksi Sudah berhasil Next nya ini Di hapus aja Karena kita udah tau Ini berhasil Dan kita gak mau ada Muncul beginian Di web kita Hapus aja Gak apa-apa Kemudian Berarti yang bagian ini Sudah done Oke Kita akan lanjut Ke part yang kedua Bagaimana cara Insert data Ke database Menggunakan PHP Jadi Kita pengen Ngisi Ngisi Data Kesini ya Tapi Ngisinya Jangan disini Maksudnya Jangan pake yang insert ini Kita mau ngisinya Dari si file PHP ini Mungkin Kita akan Buka W3 ya Biar apa Karena Di W3 ini Kita ke bagian Bootstrap Karena kita akan Pake bootstrap Kita langsung aja Ke bagian Form Nah Ini langsung Try it aja Kemudian Ini boleh langsung Dicopy aja deh Nah Ini di copy aja CTRL C Kita balik ke Studio Code Kita replace Yang tadi Udah ada Kemudian Kita save Kita balik ke Dokumen kita Kita refresh Nah Kita pengen Nampilin Formnya Sebenernya Formnya Ini Kita Apa nih Yang mau kita isi Berarti kan Nama buku Dan harga buku ID nya tuh Dia udah otomatis Jadi kita gak perlu Nulis ID nya lagi Nah Kita mungkin Kasih ini deh ya Mungkin kita kasih Margin top aja Dia kayaknya terlalu ke bawah Nah Tambah buku Buku Oke kita Nah Disini yang perlu kita masukin Berarti nama buku Dan harga buku Kita coba Cocokin dulu ya Si formnya ini Ini email ganti aja Nama buku Ini sebenernya gak masalah Yang masalah tuh yang ini Kita ganti jadi text aja Kayak gitu Kemudian Masukkan Nama Buku Kalau ini kan ID Nanti dia Nyantolnya sama yang ini nih Label Kalau name Nyantolnya nanti Buat ke PHP nya Berarti ini Ganti aja Buku Ya biar aman Ganti aja semua deh Biar kalian juga Lebih paham ya Kemudian untuk Password ini kita ganti Jadi Apa tadi Harga buku ya Harga buku Ini jadi harga Input type nya Nah Untuk input type Pada beberapa macam Ya itu Untuk Sebenernya Kalian bisa pakai juga Input type number Number Supaya User Cuma bisa Masukin Angka doang Nah ini dia nih Kita coba ya Number Jadi dia Input type nya Input type nya number Ya udah kita langsung Ganti aja berarti Number Form control ini Buat bootstrap nya ya Buat bootstrap nya Kemudian ini harga Masukkan Masukkan Meet sub Oke Dan Form action nya Ini hapus aja Kita ganti jadi Form method Form method nya Pakainya yang Pause Oke Kita save dulu Kita lihat Kita punya form Nah harusnya Nah harusnya udah berubah Kayak gini Nah ini udah berarti Kita coba nih Nah ini kan Input type nya number ya Jadi kalau kita ketik Pakai Huruf tuh gak bisa Bisanya pake Angka doang Kayak gitu Nah kemudian Bagaimana sih Cara masukin Ke database Caranya adalah Nih Di atas Tag php ya Kita akan Narik data Dari sini Dua Apa aja yang akan Ditarik Sebenernya tiga Kita Kayak semacam Kasih listener Ke bagian button nya Sini Kalau kalian pernah Belajar Java mungkin Nah sebenernya hampir sama Kemudian kita akan Narik data Dari si input type Dua ini Caranya Langsung aja Ke atas Ini di enter Kita mulai dari If If apa If Tombolnya dipencet Caranya gimana If Iset Pause Karena dia metodenya Pause If iset Pause Apa Bagian dari Pause Yang mana Kita Kasih nama disini Name Submit Jadi nanti yang akan Dipanggil ya Si submit ini Simpan Data Kita misal Berarti disini Simpan Data Kita panggil Name nya Name nya si Button Kalau misalnya Dia dipencet Maka apa Yang akan terjadi Pertama Kita tarik dulu Data Dari si input Type 2 ini Caranya gimana Kita declare dulu Jadi satu Variable Misalnya ini Apa tuh Nama buku ya Nama buku Sama dengan Pause Karena dia metodenya Pause Terus bagian Mana Namanya apa Name Si Komponen itu Apa Namanya Ini Buku nih Name nya yang kita Ini Buku sama harga Buku dulu ya Maksudnya Nama buku Kemudian Harga Buku Sama seperti di atasnya Pause Harga Sesuai name nya Oke Jangan lupa titik komanya Kemudian kita baru Execute query nya Cara execute nya Gimana Kita declare juga Pake satu Variable Mungkin kita kasih nama Query ya Kalau di PHP tuh Pake Logo Apa Simbol Dollar Kemudian Langsung aja MySQL Underscore Query Buka kurung Tutup kurung nya Langsung otomatis Pertama Disini ada dua Parameter Pertama itu Koneksi nya Yang kedua Baru Query nya Kita langsung aja Ini Koneksi Koma Tanda Petik Baru kita isi Query Si Database nya Yaitu Kalau mau insert data Berarti Query nya adalah Insert Into Nama tabelnya Nama tabelnya apa Tabel buku Oke Tabel buku Kemudian Apa yang mau diisi Kita Karena kita cuma Mau isi dua ini Maka kita harus mention Nama Si attribute nya ini Nama buku Dan harga buku Nama buku Koma Harga buku Tutup Values nya Baru Pakai ini lagi ya Langsung aja Ini buka kurung Tutup kurung deh Biar gak kelupaan Karena ada dua Yang mau kita isi Kita sediakan dulu Tanda petiknya Yang pertama itu adalah Nama buku Kemudian kita masuk ke Parameter yang kedua Adalah harga buku Kita titik koma Kemudian Sebenarnya Cuma sampai sini doang Query nya Cukup gampang ya Kita langsung If lagi aja If Query Maka dia berhasil Echo Berhasil Else nya gagal Lagi aja Sama kayak tadi Echo Gagal Oke Ini kita langsung save Kita langsung refresh nih Refresh lagi deh Sekali lagi Oke Oke Nama bukunya adalah Misalnya Harry Potter aja ya Harry Potter Berapa ya harga buku Harry Potter ya Mungkin 200 ribu kali Kita langsung save aja Cep Nah ini berhasil Karena dia gak nge-refresh Cuma dia nampilin echo doang Kita langsung cek aja ke Tabelnya Dia bertambah apa kagak Kita tekan aja browse Nah ternyata dia nambah disini Apa nih Apa nih Gak apa-apa ini Yang penting datanya masuk Oke Nama buku Kemudian harga bukunya Udah betul ya 200 ribu Berarti dia udah bisa nih Kita refresh lagi Oh berarti kita harus bikin Dia Kayak nge-refresh gitu ya Header Location Index PHP Oke Save aja Kurang tanda kutipnya Udah save aja Ya boleh lah Oke Apakah masuk lagi Satu data Oh iya Berubah Karena dia Kayak Bakal Ngirim ulang ya Formnya Gak apa-apa sih Coba kita tambah satu buku lain Buku apa lagi ya Misalnya majalah Harga 15 ribu Kita save Oh dia gak nampilin berhasil Langsung refresh gitu Nah Masuk Oke Mungkin yang ini kita bisa langsung Yang ini kita bisa langsung ganti disini sih Misalnya ini Harry Potter 2 aja ya Biar ngebedain Mungkin harganya lebih mahal 10 ribu Ya biar beda-beda dikit Nah ini berarti udah bisa ya Dan bagian kedua ini Kemudian kita bakal ngambil Tiga data ini Kita masukin ke dalam tabel Di bawah sini Kita tampilin ya Berarti itu Read From database Caranya Gak usah deh Gak usah pake W3 Kita langsung codingnya Di bawah sini ya Kita kasih ini deh Space dulu Horizontal break BR gitu ya Terus baru tabel Karena disini kita udah Pake Bootstrap ya Kita pake fasilitasnya Si bootstrap Kita langsungnya pake yang Tabel Kemudian Tutup tabel aja dulu Nah disini Buat nampilin data Biasanya sih kita Bakal pake looping ya Karena kalo gak pake looping Datanya yang muncul Cuma satu doang Kayak gitu Jadi Kita bakal pake looping Loopingnya adalah Di dalam tabel Eh di dalam tagnya Si tabel ini Caranya Ini PHP Kita buka tag PHP Tutup Baru disini Kasih while Pertama Apa yang harus dilakukan Adalah Kita declare dulu Ambil Kita declare satu variable Mungkin kita kasih nama Ambil data Kemudian disini Kita kasih MySQL query Query ngambil data Koneksi Jangan lupa Baru Tanda Petik Querynya adalah Kalo mau ngambil data Itu kan pake select ya Select all From Tabelnya namanya apa tadi ya Buku ya Select all From Buku Udah Gini aja cukup Kemudian Kita langsung aja Kita looping Loopingnya ini Pakainya While Saya pake While While Mungkin kita kasih inisial lagi ya While loop Sama dengan MySQL Fetch array Jadi Pas kita mau Return dari ini Bentuknya array Jadi kita ambil arraynya Dari Ambil data Nah Kayak gini Terus Diapain Di echo Sebelum Di echo Kita define dulu Nama Buku Oh Karena udah dipake Di atas Kita pake Variable yang lain aja Book name Book name Kita balik Pake bahasa inggris Book name ini Loop Arraynya kita ambil Apanya yang mau diambil Yaitu Atributnya Atribut itu apa sih Nih Nama kolomnya ya Nama kolomnya yang mau kita ambil Kita Sebutnya disitu Kita sebutin disini nih Nama kolomnya ini kan Nama buku Dan harga buku ya Kemudian sih Book price Ini Dollar loop Harga buku Oke Baru disini kita echo Echo nya apa TR TR Ini bagaimana Biar gampang diliat Enak diliat Nah mungkin kayak gini deh TR TD TR bikin Row baru ya Maksudnya baris baru Jadi tiap kali ada Satu data Dia akan bikin satu Maksudnya satu data Satu baris ini ya Dia juga akan bikin satu baris Di tabel ini Ini langsung aja Kita Panggil si ininya Perlu pake titik ya Pemisahnya gitu Book Name Kemudian kita sambung masukin lagi ke echo nya Tutup TD Kemudian kita Enter lagi Bikin TD lagi Kita masuk ke php nya lagi Book price Sambungan Tutup TD Dan jangan lupa terakhir tutup TR Sampai disini dulu aja Save Kita akan coba Error Apakah agak nih Kita lihat Kita refresh Nah ternyata udah muncul nih disini nih Tapi ini Kita jadi gak tau ya Apa Ini Ini sebenernya apa Ini apanya Caranya gimana Mungkin kita akan kasih namanya Tablehead Jadi nama ininya apa gitu ya Caranya gimana Ini Di bawah Tag tabel Ini karena kita pake Bootstrap Kita langsung aja Bikin T-head Kelas T-head Terus ini T-head lagi Jadi untuk yang pertama itu adalah Apa tuh Nama Judul buku atau nama buku ya Judul buku mungkin Judul buku Tutup TD Kemudian di bawahnya lagi ada Harga buku Tutup TD Kita save lagi Kita balik lagi Kita refresh Nah Ini kayak hampir gak keliatan ya Bedanya ya Mungkin kita kasih ini aja Strong aja kali Strong disini Tutup strong Biar keliatan agak beda sedikit sama bawahnya Mungkin kayak gini lebih enak dilihat Terus gimana harga bukunya biar ada pemisahnya gitu Mungkin Gampang Caranya ini dilakukan di PHP ya Nih Number Format Terus ini dikasih Dalam kurung aja nih Si book price ini Atau Terus misalnya kita mau tambahin RP di depannya Ingat ya Ini Tanda Kutip ini Pemisah antara HTML Dengan si PHP nya Jadi jangan sampai kebalik Ntar bisa error Kita balik lagi Kita Refresh Nah Dia langsung Misahin nih Karena dia number format Biasa dipakai buat harga Kayak gitu Nah mungkin Untuk tutorial kali ini Sampai disini dulu Karena Ini udah done Mungkin Ya Sampai disini dulu Kalau ada pertanyaan Silahkan Tanyakan di kolom Komentar Kalau ada saran untuk video tutorial selanjutnya Boleh juga di kolom komentar Dan Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya